Bahasa-bahasa yang gak baik seperti itu, salahnya apa gitu istri saya, kan gak ada salah istri saya. Tadi kita, no problem, no problem, you need to work, right? Kita tadi pergi syuting, kita dipanggil sama TransTV ya, kita senang sekali dipanggil sama TransTV, Bahagia sekali kita, diundang untuk acara kuis tadi, kuis apa tadi namanya, siapa mau jadi juara kuisnya. Jadi kita datang, kita datang, habis itu saya say hi, saya hormatin, dia kan Bili itu artis senior, saya hormatin, saya sapa dia duluan. Tapi tiba-tiba dia ngomongin gak baik ke istri saya kan, bahkan saya bilang ke dia, gak boleh dong ngomongin istri orang kayak begitu. Saya bilang ke dia, Bili kan gak baik, saya hormati kamu, saya hargai kamu. Tapi gak baik kamu ngomongin istri saya seperti itu, ya kan. Kita ngerti, kita ini orang baru, kita ngerti, dia terkenal, kita ngerti sekali. Tapi kan bukan berarti dia harus kata-katain istri saya seperti itu, gitu loh. Dia jawabannya bukan minta maaf, malahan, malahan ngatakan, istri saya sering ngomong hal-hal yang gak bener di, apa namanya, ngomong kotor-kotor. Yang bahasa yang tadi saya ucapkan, apa ya bahasa yang dia ucapkan itu kotor-kotor katanya di, apa namanya, di video-video. Kapan istri saya ngomong kotor-kotor. Kalau kita bercanda suami istri, kita cuma batasan suami istri. Itu konten kita bikin. Kita gak pernah ngata-ngatain orang yang kotor-kotor. Anak kita juga kita didik yang benar. Kita gak pernah sekalipun ngomong satu orang. Ini seumur hidup, baru pertama kali kita menghadapi masalah kayak begini. Semua kita syuting. Ketemu yang terkenal, terkenal. Kemarin kita syuting sama yang artis terkenal. Bunda Indul, ya sama Sleng, sama siapa. Semua gak ada kata-kata yang kita jadat. Semua kita ngomongin. Kita sopan, orang juga sopan. Ini saya shock sekali dia ngomongin, ngomongin seperti itu. Tapi memang mendadak kata-kataannya atau sebenarnya memang mendadak bercanda? Tidak ada, langsung dia ngomong. Saya baru ketemu dia. Sebelumnya saya belum ketemu dia. Pertama kali hari ini saya tahu siapa itu. Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh. Pertama kali dalam hidupnya ketemu dengan Billy. Bukan ada pengalaman ketemu kita sama dia. Saya juga belum pernah ketemu dia gitu loh. Kita juga gak gila orang, lapor orang untuk bercanda-bercanda aja. Jadi kita, karena kita tahu kita baru dia artis studio, kita hormatin. Kita sahabat dia. Halo, Bill, apa kabar? Tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu ke istri saya. Saya itu pertama kali lagi balik ke Badan gitu. Saya lihat kok begini ya. Abis itu saya bilang sama dia, gak boleh dong ngomong ke istri saya seperti itu. Akhirnya setelah itu dia usir saya. Dia ngomong seperti ini, udah. Kan dia pembawa acaranya di program itu. Udah keluarin aja itu orang katanya. Kita diusir lagi ya kan sama dia. Saya ngerti dia itu orang mungkin hebat sekali. Saya ngangert. Ya saya tahu lah dia terkenal gitu. Hebat. Dia bisa usir saya gak apa-apa. Saya pulang, saya gak jadi syuting. Ya gak apa-apa. Mungkin dia gak suka sama kita aja. Gak apa-apa. Ya tapi dia boleh gak suka sama kita. Tapi janganlah di kata-kata yang kotor-kotor ke istri saya. Mau ngotor kata-kata kotor ke saya gak apa-apa gitu. Tapi jangan sama istri. Suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima. Simple aja. Suami mana yang istrinya di kata-kata sekotor itu bisa terima. Kita kan gak terima gitu. Saya bener-bener gak terima. Dihina kayak gitu gak terima saya istri saya. Dicemarkan nama banyak katanya bikin video-video. Apa namanya. Istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu. Kapan kita ngomong kotor? Gak pernah ada begitu. Bang berarti ini? Tidak, tidak. Tidak ada. Tidak ada. Saya bilang lagi. Kalau mau pukul saya silahkan pukul saya. Tapi saya tahu aturan hukum. Saya gak mau. Saya gak ngerti tentang hukum detail detail. Tapi saya tahu kalau kita gak boleh pukul orang. Walaupun dihina ada kepolisian. Makanya saya datang. Saya gak ngerti ini prosesnya seperti apa. Saya gak ngerti. Saya buta untuk proses-proses seperti ini. Saya gak punya pengalaman ini. Tapi yang jelas. Ada penegak hukum. Yang seperti itu saya buat laporan ke sini. Nah. Supaya. Saya gak ngerti. Yang penting saya kasih tahu apa adanya yang terjadi. Ada saksi yang nonton di situ berpuluh-puluh orang. Banyak sekali saksi di sana. Tapi ada ini gak ada. Mungkin ada. Ada rekaman gak? Ada rekaman. Ada rekaman. Ada rekaman. Ada suara juga. Semuanya ada. Dia ngomong seperti itu. Enggak lah. Saya gak ada kapasitasnya ya. Memberikan rekaman. Bang kan nanti kalau urzan rekaman. Pihak kepolisian ya. Bang berarti ini udah diterima ya Bang. Bang berarti ini udah diterima ya Bang. Laporannya sendiri udah jadi apa nih Bang? Nah itu nanti pihak kepolisiannya kurang mengerti ya. Masalah. Bang. Iya Bang. Belum biar nanti proses penyidikan dulu ya. Dari pihak kepolisian ya. Tapi laporannya sendiri terima sama polisi. Sudah. Sudah buat laporan. Sudah. Sudah. Sudah buat laporan semuanya. Berarti tadi buktinya udah dikasih Bang ya. Bukti rekaman tadi. Nanti itu proses selanjutnya ya. Jadi kita ngomong saksinya juga banyak. Saya kenal di situ ada sekitar. Kurang lebih 20-50 orang. Mungkin lebih gitu. Jadi kan gila banget istri saya dikatakan seperti itu. Depan saya depan semua orang. Kayak gitu kan gak baik. Kayak begitu. Ya. Emang mau gitu. Dia minta maaf aja. Minta maaf aja. Minta maaf aja. Gak mau apa-apa. Kita sebenarnya kita. Kita gak butuh apa-apa. Dia ngomongin kita depan umum. Dia ngomongin istri saya depan umum. Cukup. Dia depan umum juga minta maaf. Sportif kan. Ya kita gak ada kepentingan apapun disini. Kita bukan ada orang jahat. Enggak. Kita gak ada kepentingan apapun. Dia terkenal. Kita hargai dia. Siapa semua yang terkenal kita hargai. Kita orang baru kita hormati. Semua mereka. Yang kita minta cuman. Istri saya tadi bilang. Minta. Dia ngomongin istri saya. Dicemarkan nama istri saya depan umum. Dihina. Minta maaf depan umum. Hanya itu doang kita minta. Berarti kalau minta maaf semua clear bang. Kalau minta maaf itu gak ada masalah. Tapi ini tadi udah minta maaf. Apanya. Tadi dia udah minta maaf. Saya tanya. Saya tegur dia tadi. Saya tegur dia. Kenapa kamu ngomong seperti ini. Dia malah bilang istri saya ngomong di video-video. Bukan minta maaf. Malah ngomong istri saya di video-video seperti itu. Kan udah salah minta maaf dong. Tentukannya sekarang apa. Dia minta maaf aja atau gimana. Saya buat laporan. Biar proses hukumnya berjalan. Ya. Tapi kalau ke saya. Saya cuman. Istri saya tadi. Bilang juga. Minta maaf. Udah. Gak ada masalah. Mau ditunggu sampai kapan. Mau ditunggu sampai kapan. Permintaan maafnya. Saya gak ada begitu-begitu. Saya bukan orang-orang hebat. Pake kasi batas waktu untuk orang. Terserah aja. Mau minta maaf bagus. Gak mau minta maaf juga terserah lah. Tapi kalau dia minta maaf. Saya terima kasih. Karena kan dia udah. Udah menghina istri saya. Cemarin nama baik istri saya. Mau minta maaf ya. Terima kasih. Berarti ada kesadaran kan. Saya ngerti dia terkenal. Tapi. Sadarlah dikit. Gak boleh ngomongin istri orang kayak gitu. Siapa suami yang terima istri jadi ngomong kayak gitu. Romy. Romy. Kalau dia sudah minta maaf. Aku ada cabut laporannya. Saya gak ada masalah. Saya gak ada masalah. Saya cabut. Gak ada masalah. Saya bukan ada kepentingan apa-apa disini. Kalau dia minta maaf berarti kan dia sadar. Dia buat salah. Saya cuman butuh dia sadar. Dia ngatang-ngatain orang seperti itu. Berarti laporannya penyemaran nama baik ya. Raporannya tadi. Ya penghinaan dan penyemaran nama baik. Ke istri saya. Ini minta maafnya ke semua media atau? Ya depan semua orang. Dia tadi bikin depan semua orang. Bilangkan semua media. Biar semua orang yang tadi ada di sana juga tahu. Dia udah minta maaf. Dia udah ngomong yang tidak baik tadi. Sudah cukup ya. Ini pakai lawyer bang untuk kasus ini. Enggak lah. Saya gak butuh-butuh gitu-begitulah ya. Lawyer-lawyer gak ke arah sana ya. Karena bukan tujuannya ada kepentingan negatif. Negatif tidak ada ya. Kita cuman. Janganlah ngomongin istri orang gak baik ya. Istri saya punya anak. Anak saya kan kalau dengar juga di media. Orang tuanya di ngomong-ngomongin gitu. Perempuan di gituin kan. Dan cobalah kita semua lah yang di sini. Kalau yang suami punya istri-istri dia di ngomongin orang gitu. Itu apa perasaan kalian? Ya kan? Kalian punya anak. Kalau anak kalian dengarkan orang tuanya di kata-kata begitu gimana? Kalian kan juga ngerasain. Ada target batas waktu gak bang? Minta maaf. Saya gak ada seperti-seperti itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat batas-batas waktu. Tidak ada. Saya terserah aja. Yang penting ada sadar udah selesai. Mau apalagi hidup ini. Saya kerja bukan mau cari susah. Saya mau cari banyak teman. Saya hormati semua orang. Saya ketemu yang lebih terkenal. Artis-artis terkenal. Itu saya sahapa duluan. Karena kan kita harus tahu budaya ya kan. Kita harus tahu sopan satun. Ya ini lebih terkenal. Walaupun yang gak terkenal. Ataupun apa. Yang baru. Kita rangkul semua orang. Kita ajak kolaborasi. Kita bikin Youtube kan. Kolaborasi dengan semua orang. Ini bukan ada bisnis. Bukan mau ada ribut-ribut. Bukan. Tidak ada. Cuman. Jangan pernah ngomongin istri orang kayak begitu. Itu tidak baik kayak gitu. Itu aja kali ya. Itu aja kali ya. Baru sih kan. Baru sih kan. Katanya aku gak kenal nih sama Bili. Ada gak sih unsur. Kesalahpahaman dari. Bilinya sendiri. Kesalahpahaman. Mungkin maksudnya. Orang mungkin. Saya kurang tahu kalau itu ya. Itu saya kurang mengerti ya. Kalau masalah. Salah paham apa. Saya kurang ngerti. Tujuan dia apa. Saya tegur dia tadi. Saya tegur. Saya bilang. Gak baik ngomongin istri saya seperti itu. Istri orang gak baik ngomongin kotor-kotor kayak begitu. Saya tegur dia. Tapi dia bilang malah istri saya ngomong kayak seperti itu di video-video. Mana videonya saat aku aja ngomongin bahasa yang kotor-kotor. Kita. Saya kasih ngerti sama istri saya. Sebelum kita bikin konten. Saya kasih tau istri saya. Ini bahasa kotor. Takut istri saya gak ngerti. Kan dia ngomongnya bahasa Rusia. Takut dia gak ngerti arti bahasa Indonesia. Saya kasih ngerti sebelum kita bikin konten. Ini yang gak boleh diomongkan. Karena bahasanya kotor. Jadi istri saya tau. Dia ngomong kotor. Kita tau gitu. Terkejut kan kita kan. Saya pun terkejut dia ngomong seperti itu. Saya pikir mungkin salah. Salah dengar juga. Saya pun pertama kali kira itu salah dengar. Bukan istri saya aja. Saya pun kira pertama kali itu salah dengar. Tapi begitu dia ngomongin lagi. Saya pikir ini apa gitu. Ngomongin berulang kali ngomongin istri saya seperti itu. Lebih seperti itu ya. Terima kasih ya semua teman-teman ya. Saya pamit dulu ya.